Sinta, kamu ingatkan Januari lalu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel ini melarang penjualan minuman beralkohol di miner market dan pengecer? Iya Azendi, di satu sisi langkah ini dinilai positif demi jauhkan minuman keras dari jangkauan remaja. Namun apa pendapat mereka yang berada di kawasan wisata seperti Bali? Berikut penelusurannya. Mana yang Anda lihat masa depan yang rusak dengan 6 triliun? Berapa kerugian bangsa ini jangka panjang daripada 6 triliun yang Anda terima? Pasti akan saya minta untuk dicabut. Kalau dia sudah keluar peraturan tidak mau ini, itu harus dicabut. Pemerintah telah melarang penjualan minuman beralkohol di seluruh minimarket di Indonesia. Sebagai pusat pariwisata, Bali justru marak dengan penjualan minuman beralkohol, termasuk di minimarket. Bagaimana pendapat masyarakat Bali akan hal ini? Mari kita telusuri. Ya Mas, sebagai masyarakat Bali, komentar Mas tentang pelarangan minuman beralkohol di minimarket ini gimana Mas? Ya kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya kan semua orang di Bali ini sudah lama gitu loh. Sama alkohol, sama apa, minuman bir apa semuanya, sudah lama kita kan jualan atau apa. Ya harusnya sih boleh ini aja. Setuju banget, soalnya kan kita lihat sekarang anak-anak umur, di bawah umur kayak anak SMP itu udah kecanduan gitu sama alkohol, jadi setuju banget. Ya menurut saya sih itu kurang setuju lah, soalnya ini kan daerah bukan cuma wisata Indonesia tuh, tapi wisata luar negeri juga kan gitu kan. Jadi itu buat Bali sih, sebenarnya wilayah spesial nggak usah taruh peraturan kayak begitu kan gitu. Secara spesifik, larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket atau pengecer berlaku bagi minuman golongan A dengan kadar alkohol di bawah 5%. Minimarket dan toko pengecer disasar karena lokasi ini dinilai sangat mudah diakses anak di bawah umur. Sebagai kawasan wisata, pemberlakuan kebijakan ini sangat berdampak bagi pengusaha ritel di Bali. Akibat pelarangan penjualan miras golongan A di minimarket atau pengecer, pengusaha ritel merugi hingga 80%. Karenanya, para pengusaha meminta pemerintah memberi pengecualian bagi daerah tujuan wisata. Kalau untuk pengaturan golongan A, kurang sependapat sih. Karena kalau di Bali khususnya, karena daerah perwisata, lebih banyak yang dibutuhkan itu golongan A. Karena di Bali identik, kita itu perwisata banyak turis yang masuk, jadi minuman golongan kelas A itu sangat dibutuhkan. Namun, ada pula pengecer yang tidak keberatan dengan larangan minuman beralkohol. Pengecer ini merasa regulasi yang baru tidak banyak berpengaruh pada pemasukan usahanya. Setuju-setuju aja kalau memang pemerintah menyarankan kita tidak jual, ya kita ikuti. Jadi tidak ada istilahnya itu mau menentang, mau komplit. Larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan pengecer juga berdampak pada para wisatawan. Terutama wisatawan asing yang menjadi konsumen terbesar minuman beralkohol di Bali. Well, as a tourist, I'm very 50-50. I think it would be good for the Indonesian people. That limits access to younger Indonesian children, probably a good thing. But at the same time, for me as a tourist, if I'm looking for a drink, it reduces my access. I think that's really good because in my country where I come from, you can't buy it in stores anywhere. So I'm quite used to it. And I think it's maybe lowering the consumption of alcohol. Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendukung pembatasan minuman beralkohol demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Pariwisata Bali seharusnya dikembangkan dengan fondasi budaya dan agama. Aturan ini sangat sesuai dengan ajaran Hindu yang melarang umatnya mabuk. Dampaknya saya tidak ada, deh. Karena apa? Saya bilang tadi kan, Bali ini kecil. Di mana-mana ada supermarket, hypermarket. Yang kedua, mereka nginepnya di hotel. Ada hotel itu, ada bar, ada restorannya. Mereka bisa saja membeli di sana. Nah, yang kami takutkan justru kan, ya maaf ya anak-anak muda yang kurang terkendali. Kalau enggak kita batasi tempatnya, tentu ini akan menjadi hal yang negatif. Walau peraturan Menteri Perdagangan ini sudah ditandatangani sejak 16 Januari lalu, namun para pengusaha minimarket atau pengecer masih diberi kesempatan untuk menghabiskan stok minuman beralkohol yang ada hingga 16 Maret. Prima Sabrina Reza Rivalda melaporkan untuk NET.